Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Sinyo Eden Automotive disini saya akan mengatasi remote alarm yang tidak fungsi kita unlock tidak fungsi kita lock juga tidak mau kita akan cek dari baterai remote nya kita akan buka dan cek sebelum melanjutkan videonya jangan lupa ya di subscribe channel ini oke terima kasih lanjut ke video ini ya cara mencongkelnya itu di bagian ujung ada yang buka bukanya gunakan obeng min kecil tinggal kita buka disini ada karet buat penutup baterai remote nya tinggal kita tarik aja seperti ini selanjutnya kita kita buka baterai nya dengan cara dicongkel menggunakan obeng min yang tadi disini yang plus nya bisa kita lihat standarnya 3V kita akan ukur kalau di bawah 3V itu harus diganti ternyata 2,8 nganyam 3V dan ini harus diganti kita akan ganti oke setelah kita ganti kita pasang kembali kita cek mantap kan ini ketik simpulannya remote alarm tidak fungsi itu dari baterai remote itu sendiri ciri cirinya itu lampu yang di remote tidak nyala itu yang merah bisa dibuka sendiri bisa di cek sendiri bisa di cek sendiri kalau tidak ada alat ceknya bisa langsung diganti saja atau pinjem baterai remote cadangannya yang remote cadangannya oke sekian dari saya semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe jika suka dengan video saya bisa di like di share ke teman-teman kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh